Kehadiran bulan suci Ramadan selalu ditunggu-tunggu umat muslim sebab bukan hanya bulan penuh rahmat tetapi Ramadan juga membawa berkah bagi banyak orang seperti yang dirasakan oleh penjajah pepes ikan di Bekasi misalnya yang dagangan mereka laris manis pada bulan puasa ini. Berkah Ramadan dirasakan pedagang pepes ikan di Bekasi ini. Saking banyaknya peminat, penjualan pepes ikan ini meningkat tajam pada bulan suci Ramadan dan hingga 100% dibanding hari biasa. Pemilik warung pun harus menyiapkan 300 kg ikan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Ada beberapa jenis pepes ikan yang dijual di warung yang berada di tepi Jalan Raya Bakti, Bebelan, Bekasi itu. Di antaranya ikan bandeng, ikan mas, dan ikan tongkol. Uniknya pedagang ini hanya menyediakan pepes ikan. Pepes ikan yang dijual di sini memiliki tekstur yang lembut sampai ketulang sehingga tidak perlu khawatir akan durinya. Rasa rempah yang kuat dengan balutan daun kemangi membuat pepes ikan tersebut diminati banyak pembeli dari berbagai daerah, dari Bekasi hingga Karawang. Beli ikan, masih goreng beli ikan. Hobi juga, Bu. Rasanya gimana, Bu? Mantul. Ini memang sengaja lagi nunggu beli, ya? Iya. Antri, Beti, Bu. Berapa harganya harganya, Bu? Bapak harganya, Bu. Bapak harganya suka semua sih. Suka semua? Hari ini beli apa, nih? Hari ini beli pepes ikan mas. Ikan mas? Iya, beli tiga. Tiga, iya. Rasanya gimana, Pak? Rasanya mantap. Mantap. Harga apa, mengenai harga? Harga cukup morang. Satunya Rp20.000. Rp3.000. Yang membedakannya dengan pepes ikan di tempat lain adalah pepes ikan di sini menggunakan kunyit yang diparut. Saya dagang bandung pepes dari tahun 2015, ya? 2012? Iya. Sampai sekarang alhamdulillah. Sebelumnya usahanya apa, Pak? Usahanya dagang ikan juga sih, cuma ikan bersaah. Iya, betul. Di ikan giling. Terus, mulai bandung pepes ini apa, Pak? Motivasinya? Mulainya, Pak. Kalau keliling, di sini kita ada sisanya. Nah, terus di pepes. Jalan dulu lah, dari sekilo sampai dua kilo. Sampai sekarang kita lah. Berjualan sejak 2015, siapa sangka bisnis pepes ikan beromset jutaan rupiah per hari. Saat itu, Solem menjadi pedagang ikan mentah keliling. Ikan-ikan yang dijualnya pun kerap tersisa. Untuk menghindari kerugian, ikan tersebut diolah menjadi pepes ikan. Tadi sangka, masyarakat lebih menyukai pepes ikan ketimbang mengolahnya sendiri. Sejak saat itu, ia pun beralih berjualan pepes ikan. Deddy Beben, Bekasi.